Pemerintah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menyita sedikitnya 2.500 motor hasil curian kendaraan roda 2 yang disita umumnya berasal dari kota Makassar. 2015 motor hasil curian ini berada di Mapolda, Sulawesi Selatan dan Barat yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Barang bukti motor ini disita dari 45 pelaku pencurian kendaraan bermotor. 80% motor yang disita berasal dari kota Makassar sementara sisanya disita dari beberapa daerah di wilayah hukum Polda, Sulawesi Selbar dalam kurun waktu 3 bulan. Warga yang kehilangan motor mendatangi Mapolda, Sulawesi Selbar untuk mencari motor mereka dengan membawa dokumen resmi ke pemilikan berupa BPKB dan STNK. Polisi akan mengembalikan motor pada warga jika nomor mesin dan nomor rangka motor sesuai dengan dokumen yang mereka bawa. Selain menyita 2.500 motor, polisi juga menyita 5 mobil hasil curian dari beberapa lokasi di wilayah kota Makassar.